Hai semuanya, selamat datang di channel youtube saya Barus J Di video kali ini saya akan sharing ke kalian tentang structure dari si sexophone itu sendiri Mungkin banyak banget hal-hal yang sebenarnya kita temui di sexophone Tapi kita gak tau itu namanya apa Atau mungkin pas kita lagi mau servisin sexophone Tapi kita gak tau rusaknya ini, nama bagiannya apa Nah, hanya dari video ini saya akan mencoba untuk membagikan apa yang saya tau Dan kita langsung ke videonya Sebelum lanjut, kalian bisa support channel ini dengan cara subscribe Terus tonton videonya sampai kelar Like, terus bagiin deh ke media sosial kalian Oke, selamat menonton Oke, dan kali ini saya akan bagi jadi tiga Yang pertama ada di bagian neck Di bagian itu nanti akan ada mood piece Dan temen-temennya, bagian body Terus bagian bell Nanti bow sama bell itu tuh hampir jadi satu Tapi nanti saya akan jelasin disini Pertama ada mood piece Ya, mood piece ini deket banget sama neck Mood piece ini nih Bentuknya macem-macem, bahannya macem-macem Ada yang dari ebonit, rubber, resin Dari metal, metal ada yang dari brush, ada yang dari aluminium Ada yang dari stainless Macem-macem bentuknya Macem-macem bahannya Dan setiap bahan itu mewakili karakter suaranya masing-masing Yang kedua ada namanya ligator Ligator ini juga bentuknya macem-macem Mulai dari satu screw, dua screw Sampai yang tanpa screw Bahannya macem-macem Ada yang dari imitasi kulit Ada yang dari kain Ada yang dari metal atau campuran dari kain sama metal Semuanya punya karakternya sendiri-sendiri Ada yang satu screw, dua screw Ada yang ring Macem-macem Yang ketiga ada read Read ini nih Menurut saya ya Yang sering saya temui Itu ada dua model cuttingan Yang satunya namanya unfiled Dan satunya file Nah, bedanya apa? Kalau yang unfiled Itu bentukannya akan lebih full Sedangkan kalau yang file Itu bentuknya kayak lebih kotak gitu Nah, bedanya dari suaranya apa? Biasanya rata-rata Kalau dari pihak readnya Akan menyebutkan bahwa Kalau yang file Ini nih biasanya suaranya akan lebih bright Dibanding yang unfiled Tapi itu tergantung kita masing-masing Dan itu objektif banget Dan setelah cuttingan Nanti itu akan ada Arah readnya itu Bentuk U atau bentuk V Dan itu juga Beda-beda juga karakter suaranya Jadi kalian bisa cobain beberapa read Sehingga kalian bisa temuin yang cocok Di read yang apa Dan tiap read punya karakter masing-masing Punya sound sendiri Jadi kalian bisa cobain tiap read Yang tersedia di berbagai macam toko musik Nah, setelah dari daerah mood piece Kita akan ke daerah neck Daerah neck ini nih Ada yang namanya neck cord Neck cord ini nih Tujuannya adalah untuk Meletakkan si mood piece ke necknya Jadi biar gak lari-lari Biar gak melukai si mood piecenya Sehingga diberilah yang namanya neck cord Neck cord ini juga tujuannya untuk Memberikan resonansi yang pas Resonansi yang bagus Untuk si sound yang kalian hasilkan tadi Sehingga kalau misalnya neck cord kalian itu Enggak bisa pas Enggak bisa type Suaranya akan kayak bocor gitu tuh Jadi kalau misalnya neck cord kalian itu tuh Udah longgar banget Kalian bisa kasih selotip untuk pipa paralon Yang warna putih itu Kalian bisa kasih itu Untuk sementara Tapi nanti kalau misalnya sudah ada won Kalian bisa ganti neck cordnya Dan kalau pakai neck cord itu akan lebih Bagus lagi resonansinya Begitu Terus kita lanjut juga ke Yang namanya octave key Octave key ini bentuknya macem-macem Bentuknya Tiap merek tuh pasti beda-beda Kalau yang model vintage Itu biasanya modelnya akan ramping-ramping Seperti tenor saya Jadi kalau misalnya yang Yang baru-baru Itu akan lebih lebar Seperti kayak auto saya gitu tuh Tapi Kalau kita lihat kayak Yamaha Kita lihat summer Terus mungkin merek-merek China, Taiwan Kayak Let's say B. Maurya Lark Dan Segala macemnya Itu Model-model Octave keynya kayak lebih lebar-lebar Di bawah necknya Itu tuh Akan ada yang namanya Neck guard Neck guard ini Ini fungsinya adalah Untuk melindungi neck kalian Dari penyok Dari bending Ketika misalnya kalian Seroboh masukin Si Mood piece Ke necknya Jadi Sebenernya ini masalah Urutan aja sih Jadi biar neck kalian itu Nggak Penyok Nggak bending Nggak Ketarik ke bawah Lebih baik kalian Masang Masang mood piecenya Itu tuh Pada saat Necknya belum terpasang Ke body Itu akan jauh lebih aman Dan akan jauh Lebih Enak lagi sih Kalau mau masang Ke sexophone Jadi Kalian bisa Urutin ya Dari neck Mood piece Habis itu Rip Ligature Habis itu Baru ke body Begitu Biar Si necknya Juga nggak ke bending Nah Tujuannya ada Neck guard Itu tuh Fungsinya untuk Menjaga Kalau misalnya Urutan kalian salah Neck guardnya itu Akan menjaga Lebih Lebih kuat lagi Tapi memang Nggak akan Kuat-kuat banget kok Tiap octave itu juga Macem-macem Bentuknya Nggak cuman Modelnya yang Ada di atas doang Tapi ada juga Yang di bawah Biasanya Kalau udah ada di bawah Dia selain menjadi Neck guardnya sendiri Dia Juga Jadi octave key juga Tapi ada juga yang Octave keynya di bawah Tapi ada juga Neck guardnya yang Ditambahin di atas Jadi Octave keynya di bawah Neck guardnya ada di atas Itu biasanya Kayak Yamaha AWO 10 AWO 20 AWO 37 Itu Pakai model-model yang Underslang Namanya Jadi Kalau misalnya Kalian menemukan Octave keynya ada di bagian bawah Itu namanya Underslang Misalnya kayak Core 6M 10M Terus Abis itu ada Cannonball Cannonball Stone series Ya Cannonball stone series Itu Modelnya Underslang juga Jadi Ada yang Neck guardnya di atas Ada yang Neck guardnya di bawah Tergantung Merak juga Dan kita masuk ke Bagian body Bagian body ini Lumayan panjang Lumayan banyak Nama-namanya Jadi Semoga kalian bisa Tetap stay Oke bagian pertama Kita akan menemui Yang namanya Neck screw Neck screw ini Tujuannya adalah Untuk Merekatkan Bukan merekatkan Tapi kayak Ngencengin Ngencengin dari Neck ke body Nah Tujuannya Si Neck screw ini Selain untuk Mengencangkan Dia juga Untuk Produce Resonansi Kalian Sehingga Banyak banget Sekarang Orang-orang yang bikin Neck screw Neck screw Nah itu tuh Akan pengaruh Pesan kalian Ke resonansi Kalian Apakah Akan jadi Tambah Gennya Atau Mungkin Akan Nambah Resistensinya Atau Mungkin Jadi Free blow Lagikah Macem-macem Dari bahannya Juga Macem-macem Ada yang Dari Stainless Ada yang Dari Brush Ada yang Dari Cooper Terus Di sebelahnya Ada yang Namanya Layar Screw Biasanya Diperuntukkan Untuk Naruh Stand Part Pada Jaman Itu Saxophone Itu Dipakai Buat Marching Band Buat Big Band Yang Harus Jalan Yang Harus Berdiri Mainnya Dan Butuh Baca Part Sehingga Disitu Ditaruh Stand Part Jadi Jangan Kaget Kalau Misalnya Ada Dua Screw Disitu Kalian Misalnya Lepas Yang Layar Screw Pun Tidak Masalah Tidak Mau Dilepas Pun Tidak Masalah Tapi Itu Semua Akan Berpengaruh Ke Resonansi Sound Kalian Terus Di bagian Bawah Ada Yang Namanya Pearl Key Pearl Key Pearl Key Pearl Key Ini Biasanya Kita Temukan Itu Ada Yang Bahan Dasarnya Keran Ada Yang Bahan Dasarnya Plastik Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Bahan Dasarnya Batu Itu Kalau Kalian Lihat Di Cannonball Cannonball Dia pakai Batu Sedangkan Saya Sofone Lain Dengan Level Intermediate Sampai Profesional Itu Ada Yang Pakai Kerang Atau Kalau Kalian Tau Abaloni Kerang Abalon Yang Mahal Itu Nah Itu Dia pakai Canggangnya Si Abalon Itu Untuk Menjadi Pearl Key Siksophone Ada Juga Yang Dari Plastik Itu Biasanya Kelas Intermediate Ke Student Itu Rata Pakainya Plastik Terus Kita Lanjut Ke Bagian Thumb Rest Dan Thumb Hook Thumb Rest Dan Thumb Hook Ini Berperan Penting Dalam Permainan Kita Ada Yang Thumb Res Kecil Ada Yang Thumb Res Gede Lebar Ada Yang Thumb Res Itu Dari Metal Ada Yang Dari Plastik Ada Yang Dari Ultem Ada Yang Dari Kerang Juga Macem Biasanya Kalau Yang Vintage Vintage Dia Pakainya Kecil Kecil Diameternya Lebih Kecil Kalau Yang Sekarang Diameternya Lebih Besar Nah Thumb Press Ini Adalah Tumpuan Bagi Jempol Kiri Kita Untuk Main Siksofon Sedangkan Yang Thumb Hook Ini Juga Macem-macem Ada Yang Dari Metal Ada Yang Dari Plastik Dan Rata-rata Siksofon Vintage Hook Itu Dari Metal Dan Paten Tidak Bisa Di Adjust Sedangkan Yang Siksofon Sekarang-sekarang Kebanyakan Dari Plastik Dan Itu Bisa Di Adjust Nah Bisa Di Adjust Itu Gimana Jadi Posisi Jempol Kita Bisa Menyesuaikan Di Sana Kita Nyamannya Seberapa Dan Itu Bisa Dikencengin Lagi Biar Kita Mainnya Juga Lebih Nyaman Tergantung Dari Bentuk Jempol Kita Panjang Seberapa Itu Akan Bisa Di Adjust Disitu Ini Bagian Yang Paling Banyak Yang Mungkin Kita Akan Pusing Lihatnya Kalau Misalnya Kita Belum Tahu Ini Bagian Ini Namanya Apa Dan Yang Saya Pencet Pencetin Ini Namanya Adalah Key Ya Entah Key B Key A Key G Key E Key D Tergantung Dari Positioning Dimana Dan Ini Penyebutannya Key Dibagian Kiri Kita Dibagian Kiri Klinking Di bagian Klinking Itu Ada Yang Namanya Pinky Key Namanya Pinky Key Sedangkan Yang Ada Di Dalam Tangan Kita Tangan Kita Ini Yang Di Sini Tiga Ini Namanya Palm Key Oke Kalau Yang Pinky Key Ini Ada Slidernya Namanya Jadi Yang Ada Rollernya Itu Namanya Slider Atau Key Linkage Ya Slider Aja Biar Gampang Di kanan Juga Ada Di sini Pinky Key Terus Ada Palm Key Punky Sebenarnya Untuk Apa Yang Di Kiri Kita Sudah Tau Yang Ini Untuk D Yang Untuk E Yang Untuk F Sedangkan Yang Kanan Untuk Apa Kita Tahunya Kalau Yang Ini Untuk Yang Fish Terus Ini Untuk Bass Ini Untuk E Yang Ini Untuk Apa Dan Ini Untuk Apa Untuk Palm Key Yang Ini Untuk Menggantikan Sebenarnya Alternatif Menggantikan Kalau Misalnya Kita Main F Ke Fish F Ke Fish Tinggal Begini Sebenarnya Nah Kita Gantikan F Ke Fish Kita Pencet Ini F Ke Fish Kalau Yang Bagian Tengah Ini Bagian Tengah Ini Menggantikan Dari B Misalnya Kita Mau Main B Ke C Kita Tinggal Pencet B Terus Kita Tinggal Pencet Ini Jadi C Dan Ini Saya Akan Mencontohkan Terus Tinggal Sari terus dari key 1 ke key yang lain tuh kan kadang ada yang nyambung nih misalnya kayak F ada yang E D ini kan nyambung nih ke sini nih ke bagian C sini nih bagian C nah di bagian ini ini ada penyambung-penyambungnya tiang-tiangnya yang lumayan panjang-panjang ini ini namanya adalah kirod kirod ROD nah kirod ini nih di dalamnya ada yang namanya screw-screw kecil yang namanya tuh pivot pivot screw atau pivot screw terus yang panjang-panjang itu namanya roller screw jadi macam-macam nama screwnya pivot screw itu yang kecil dan roller screw itu yang panjang-panjang yang gede-gede nah habis itu diantara pivot dengan kirod nya itu ada kayak pion-pionnya itu kayak ada tiang-tiangnya itu namanya adalah pos nah kita lanjut lagi ke bagian yang namanya pet pet ini letaknya ada di bawah key atau di bawah pearl key itu tuh ada beberapa lapisan jadi kalau misalnya yang kalian lihat di bagian luarnya itu akan ada yang namanya resonator resonator ini nih biasanya yang dari plastik atau yang dari metal nah biasanya kalau yang plastik itu bentuknya akan polos ubah aja biasa atau cembung gitu sedangkan kalau yang metal macem-macem bentuknya jadi kalau misalnya resonator selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati